Intro Untuk mendukung kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemarikan, serta meningkatkan angka konsumsi ikan aki Jawa Tengah sekaligus mendukung rencana aksi daerah pangan dan gizi Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melalui program penguatan daya saing logistik halis kelautan dan perikanan menyelenggarakan kampanye gemarikan melalui pemberian bantuan olahan ikan kepada seribu kepala keluarga dari tiga desa di Kecamatan Seruang yaitu desa Condong Campur, desa Sido Agung, dan desa Pengempon Paket olahan ikan gemarikan diberikan secara simbolis kepada penerima oleh Bupati Kebumen Kiai Haji Yazid Mahfud bersama Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Husni SEMPI serta PLT Kepala Dinlutkan Kebumen Mas Agus Herunoto Senin 16 November 2020 di Pendopo Kecamatan Seruang Bupati dalam sambutannya berterima kasih kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atas kampanye gemar ikan yang dilaksanakan di Kecamatan Seruang tersebut Lebih jauh dikatakan Bupati bahwa angka konsumsi ikan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar 22,13 kg per kalipa per tahun Jumlah tersebut masih lebih rendah dari angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Bupati berharap dengan program dan kegiatan kampanye gemarikan dari Provinsi Jawa Tengah akan mendukung peningkatan angka konsumsi ikan dan penurunan stunting di Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen masuk dalam 4 besar tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD Award Hal tersebut mengemuka dalam Virtual Assessment TPAKD Award di Ruang Arung Binang Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen selasa 17 November 2020 Menurut Bupati Kebumen Kiai Haji Yasit Mahfud, prestasi tersebut dinilai atas berbagai hal salah satunya atas komitmen Pemkap dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat Di antaranya pemberian modal dengan bunga ringan kepada para pedagang agar pedagang-pedagang kecil di pasar tidak terjerat rentenir Bupati menyampaikan bahwa proses penyaluran modal tersebut tidak akan berbelit-belit Yasit juga berjanji akan menegur jika ada perbankan yang mempersulit prosedur program tersebut Kepada masyarakat Bupati berharap untuk ikut mendoakan agar Kabupaten Kebumen dapat menjadi juara satu dalam TPAKD Award tersebut Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sukiyono Rabu 18 November 2020 mengikuti rakornas pengadaan barang jasa pemerintah tahun 2020 Secara daring dari ruang transit Arung Binang Kompleks Pendopor Rumah Dinas Bupati Rakornas dengan tema Transformasi Digital dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Secara daring dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dalam sambutannya Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pengadaan barang dan jasa untuk memanfaatkan sisa waktu hingga 22 Desember 2020 untuk menyerap anggaran semaksimal mungkin Lebih jauh Presiden mengajak untuk melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa Memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel namun juga meningkatkan value for money di mana mampu memberikan nilai manfaat yang besar kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi Setelah cukup lama kegiatan belajar dilakukan di rumah atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan bantuan teknologi Kini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengumumkan penyelenggaraan pembelajaran tata buka di masa pandemi COVID-19 bisa dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 Keputusan tersebut berdasarkan keputusan bersama empat menteri yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 disampaikan melalui video conference Jumat 20 November 2020 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Muhammad Amiruddin mengikuti video conference dari ruang rapat gedung F Kompleks Sedak Bumen Menurut Amiruddin, waktu pelaksanaan pembelajaran tata buka mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga diharapkan tidak ada kelas terbaru penyebaran COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!